Intro Surutnya air sungai aliran Riam Kanan di desa Mali-Mali kecamatan Karangintan Kabupaten Banjar berdampak terhadap ikan budidaya keramba jaring apung. Surutnya air sungai membuat ikan KJA alami mati mendadak secara bertahap. Sedikitnya ratusan hingga ribuan ikan KJA milik pembudidaya dalam satu harinya alami mati yang membuat pembudidaya merugi. Menyikapi hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar sudah melakukan pengecekan ke lapangan penyebab matinya ikan yang merupakan momok bagi para pembudidaya yang memanfaatkan aliran sungai. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar mengatakan penyebab matinya ikan lantaran kurangnya kadar oksigen di air yang disebabkan surutnya air di sungai. Dengan kematian ikan yang terjadi pada kemarin dan hari ini, ini akibat dari debit air yang kurang. Jadi, apa namanya, dari pihak bendungan riam kanan mungkin ada beberapa pintu yang ditutup, pintu turbin, dan ini berpengaruh terhadap aliran sungai yang di bawahnya. Karena mungkin dari bendungan riam kanannya yang dibuka sedikit, aliran airnya jadi sedikit, otomatis debit air yang ada di sungai juga turun. Dan ini berpengaruh terhadap kadar oksigen yang ada di dalam air. Jadi, yang semestinya paling rendah di sungai itu 4 mg per liter, tadi pagi diukur, itu cuma 0,6 sampai 0,7, tidak sampai 1 mg per liter. Nah, ini yang mengakibatkan kematian ikan. Jadi, kami berharap nanti kita akan koordinasi juga dengan pihak PLN, khususnya pengelola bendungan riam kanan, bisa tidak mereka membukakan airnya lagi, supaya aliran bisa mengalir dan oksigennya bisa naik. Sementara, salah satu pembudidaya, Heru Akbar, mengatakan, dengan matinya ikan ini, pembudidaya alami total kerugian lebih 1 miliar rupiah. Ada pun untuk ikan yang sudah mati, hanya bisa dibuang dengan dilakukan penguburan, karena diakuinya ikan sudah tidak bisa dijual ataupun diolah. Saya lebih pakai jelai dari jumlah hitungan semuanya nih. Saya lebih tidak. Saya berjelai itu selalu juta modalnya. Yang mati itu sudah dibuang ya? Dibuang, dikubur. Ada awal juga dijual. Kematian ikan keramba jaring apung di Kecamatan Karangintan, seakan menjadi momok tersendiri bagi pembudidaya, di mana tahun-tahun sebelumnya, hal seperti ini sudah beberapa kali terjadi, di mana jutaan ikan budidaya mati, yang membuat pemandangan KJA memuti oleh bangkai ikan, yang diakibatkan oleh faktor yang sama yakni kondisi air. Banwa TV Kabupaten Banjar melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.